Kompas pagi kami lanjutkan bersama saya Maidop Elfrina, Saudara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengumumkan penyidikan kasus baru di Kementerian SDM. Senin kemarin KPK menggeledah dua lokasi untuk mengumpulkan alat bukti. Penggeledahan diantaranya dilakukan di kantor Kementerian SDM penyidikan terkait dugaan korupsi pemotongan tunjangan kinerja pegawai di Kementerian SDM periode 2020 hingga 2022. KPK juga menggeledah kantor Direkturat Jenderal Mineral dan Batubara atau Ditjen Minerba, Kementerian SDM. KPK memastikan jumlah tersangka yang terlibat dugaan korupsi tunjangan kinerja di Kementerian SDM lebih dari satu orang dengan nominal korupsi puluhan miliar rupiah. Kabak pemberitaan KPK Alif Fikri menegaskan KPK masih terus mendalami dugaan korupsi ini. Untuk SDM kami pastikan tersangkanya lebih dari satu orang. Dan ini terkait tadi ya pemotongan tunjangan tukin sejauh ini berkisaran sekitar puluhan miliar. Uang yang kemudian diduga dinikmati oleh para oknum ini yang kemudian penggunaannya juga diduga untuk baik itu ada keperluan pribadi masing-masing, ada pembelian aset, kemudian ada juga untuk tanda kutip operasional gitu ya. Termasuk juga dugaannya dalam rangka untuk pemenuhan proses-proses pemeriksaan oleh BPK gitu ya. Tapi ini semua kami masih didalami ya informasi-informasi itu. Usai kantor Ditjain Winerbah Kementerian SDM digeledah KPK, Menteri SDM Arifin Tasrif membenarkan adanya penggeledahan. Namun Arifin tidak membenarkan saat ditanya wartawan soal adanya korupsi di kementeriannya. Menteri SDM Arifin Tasrif meminta publik mengikuti proses yang sedang berlangsung di KPK. Terima kasih.